Birunya laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lo bukati yang paling dalam, saya buka pidato ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki diselengkat pocong, sekali lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian, serta teman-teman yang diramati Allah SWT. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat. Mulai dari nikmat ikman, nikmat islam, nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul seraya melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah SWT. Semoga dengan seringnya bersalawat, kita semua diberikan pertolongan oleh beliau pada hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin walhadirat rohimakumullah, pada kesempatan ini, saya Kenzi, sang calon ustadz dari SD Alam Pertiwi, akan menyampaikan ceramah singkat tentang ahlak lukarimah atau ahlak yang mulia. Tapi, nyanyi dulu ya, teman-teman pada ikutan ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ini adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki diri, memperbaiki ahlak kita, memiliki ahlak lukarimah atau ahlak yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agama Islam telah mengajarkan setiap Muslim untuk memiliki ahlak lukarimah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena, tanpa adanya ahlak, maka manusia hanya akan membawa kerusakan bagi sekitarnya. By the way nih, kalian tahu gak apa itu ahlak lukarimah atau ahlak yang mulia? Ahlak lukarimah adalah ahlak atau perilaku terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan, secara bahasa alak itu artinya tabiat, yaitu kebiasaan atau perangai. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri taulah dan kita. Dan kita semua sebagai umatnya sudah seharusnya mengikuti ajarannya. Teman-teman, mari kita perbaiki amat ibadah kita. Dimulai dengan memperbaiki ahlak kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Oh iya, teman-teman, apa ya contoh perilaku ahlak lukarimah? Ada yang tahu gak? Dengerin ya. Yang pertama, mematuhi perintah Allah. Yang kedua, orang tua disayangi. Yang ketiga, santun dalam berbicara. Yang keempat, pemaaf dan juga ikhlas. Yang kelima, amanah dan tepat janji. Yang keenam, bersyukur dan bertawakal. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Hadirin wal hadirat rohimakumullah. Kita sebagai pelajar, mari kita perbaiki ahlak kita menjadi ahlak lukarimah. Karena, pendidikan yang baik harus dibarangin dengan ahlak yang baik. Dan juga, ahlak yang baik adalah tiang kesuksesan dan kekokohan jiwa kita. Teman-teman, mari kita menjadi generasi zaman now yang cerdas dan berahlak lukarimah. Semoga Allah SWT memudahkan setiap usaha baik kita. Amin, Allahumma amin. Demikianlah ceramah singkat dari saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya hari dengan pantun ya. Ada itik, jalannya gemulai. Eh, tiba-tiba disegap oleh buaya rawa. Berpuasa, janganlah letih dan lulai. Mari kita bersemangat meraih taqwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.